saimin dan saimat jamaah majid al-majerin yang semoga dimakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal-mursalin wa'ala lihi wa sahbihi wa mantabiyahum bihsan ila yamiddin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alisayidina Muhammad amma ba'duh jamaah sholat duhur masjid al-majerin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah selama bulan Ramadan ini BKMA 5 sudah mengajendakan pelaksanaan taklim setiap pada duhur dan Alhamdulillah pada hari ini juga bertepatan dengan kegiatan ICV untuk seluruh pegawai di gedung madia gedung pajak madia Jakarta ini yang insyaallah atau usia akan diisi oleh al-ustad Afryanib LCMA Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita dengan mengambil tema integritas dalam pandangan Islam untuk itu kami minggu kepada jamaah semua yang ada di mazid ini untuk dapat mengikutinya nanti ini juga ada presensi yang berbeda dan untuk pekerja yang WFH juga akan menyediakan di Zoom yang sudah kami bagikan di masing-masing perwakilan kantor kemudian semoga kita semua bisa mengoptimalkan amalnya kita di bulan Ramadan di bulan yang penuh baruka ini wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Bapak-bapak ibu-ibu hadirin sedang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Kita senantiasa berselawat kepada Baginda Nabi SAW Serta keluarga beliau Sahabat beliau Dan orang-orang yang senantiasa Menikuti sunnah Mudah-mudahan Kita yang hadir di masjid ini Anak-anak kita Keluarga kita, istri kita Orang tua kita Orang-orang yang kita sayangi Semuanya nanti diomil akhir Dianggap umatnya oleh Baginda Nabi Dan beliau sudi memberikan syafaat Kepada kita hendaknya, amin Ya Rabbil Alamin Bapak-Ibu yang dimuliakan Oleh Allah SWT Tak terasa hari ini Kita berada di tanggal 18 Ramadan 1443 Hijri Artinya Sudah lebih setengah Julang Ramadan ini kita lalui Saya mengingatkan diri Saya sendiri Umumnya kita semua Mari kita kembali Kepada niat awal kita Maksimalkan Ramadan ini Dengan sebaik-baiknya Jangan sampai kita menyesal Jangan sampai kita menyesal Kenapa Dulu bulan Rajab, bulan Sa'ban Kita doa sama Ya Allah Sampaikan kami ke bulan Ramadan Berdoa sama Allah Ya Allah Sampaikan kami ke bulan Ramadan Berkati kami di bulan Rajab Berkati kami di bulan Sa'ban Sampaikan kami ke bulan Ramadan Alhamdulillah Allah kasih kita usia Allah panjangkan umur kita Sampai kita ketemu Sama bulan Ramadan Tapi Kalau hanya Sekedar sampai Tidak ada guna Tujuan kita dulu Berdoa kepada Allah Agar disampaikan Kepada bulan Ramadan Tujuannya cuma satu pak Agar kita bisa Memaksimalkan Ramadan itu Sebaik mungkin Agar kita bisa Beramal sebanyak-banyaknya Di bulan Ramadan Itu tujuan kita doa Bisa ketemu sama bulan Ramadan Tidak ada lain Kenapa kita ingin Banyak ibadah di bulan ini Karena di bulan ini Amal ibadah Dilipat gandakan oleh Allah Itu tujuannya Jadi kalau satu bulan saja Kita bisa ibadah full Bulan Ramadan Itu pahalanya luar biasa Bahkan menyamai pahala setahun Coba bayangkan Rasulullah katakan Siapa yang beramal Pardu Salat pardu di bulan Ramadan Allah dapat gandakan Pahalanya sepuluh kali lipat Bahkan lebih Minimal sepuluh Kalau satu bulan Kita lima waktu ke masjid Berarti pahalanya Sama seperti kita puas Kita sholat lima waktu Satu Sepuluh bulan Paling tidak Bahkan Allah lebihkan Kalau amalan sunnah Kita lakukan puas Sholat sunnah Kita lakukan kata Allah Pahalanya Bahkan dilipat gandakan Hampir menyamai pahala sholat wajib Maka itulah kenapa kita ingin Ketemu dengan bulan Ramadan Sehingga kita bisa Memaksimalkannya Kita bisa menggait Pahala sebanyak-banyaknya Itulah kenapa Dikatakan bulan Ramadan itu Putihat abu-wabul jannah Wawulipat abu-wabunnat Dibuka pintu-pintu surga Ditutup pintu-pintu neraka Karena di dalamnya Kita bisa Menggait Membawa Pahala yang luar biasa Maka Sudah 18 hari Ramadan Masih ada waktu Untuk tersisa Apalagi sebentar lagi Masuk 10 terakhir Rasulullah kalau sudah masuk 10 terakhir itu Beliau ketatkan Beliau ikatkan Sarungnya Tidak ada lagi waktu Buat layih-layih Shidda izar itu artinya Beliau tinggalkan tempat tidurnya Beliau tinggalkan tidur Sama istrinya Full ibadah Makanya Rasulullah itu Seumur hidupnya Hatta tawafpahu Sampai beliau meninggal Dikatakan Beliau itu Selalu Iktikaf Di 10 terakhir Maka Saya ingatkan diri saya Mari kita Maksimalkan Ramadhan yang tersisa Jangan sampai Ramadhan berlalu Kita tidak mendapatkan Apa-apa Di dalamnya Bukdan liman adraka Ramadhan Falam yukfarlah Kata Rasulullah Jauh dahri rahmat Allah Selakalah orang Dia diberikan umur panjang Ketemu sama bulan Ramadhan Tapi Ramadhan selesai Dosanya tidak diampuni oleh Allah Ramadhan selesai Dia tidak dapat banyak pahala Dari Ramadhan Ramadhan selesai Ya dia Masuknya hitam Keluarnya hitam Tidak ada bekasan Apa-apa Ramadhan dalam diri Hadirin Sudah pendengar yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu Soimin Soimat Yang dirahmati oleh Allah Tema kita Siang hari ini adalah Integritas Dalam pandangan Islam Saya ini seorang akademisi Berpikir saya Apa itu integritas Tapi kemudian Saya pikir Integritas itu Setidaknya Ada empat hal Di dalamnya Yang semuanya Menyatu Tidak bisa Dibisah Yang pertama Kejujuran Yang kedua Ketaatan Yang ketiga Kesungguhan Yang keempat Pengabdian Empat ini Inilah integritas Kalau ini Tidak ada Di diri Seseorang Maka dia Susah Untuk berdukir Bisa dicatakan Dia bukan orang Yang punya integritas Yang pertama Sekali itu adalah Kejujuran Kalau Kejujuran Susah Dan Jujur Adalah Pangkal Dari segala Kebaikan Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaikum Bissiddiq Hendaklah Kalian Semuanya Bersikap Jujur Karena Kejujuran Membawa Kepada Kebaikan Kalau Kalau Kejujuran Kejujuran Membawa Kepada Kebaikan Dan Kebaikan Itu Membawa Kepada Surga Orang Yang Jujur Maka Allah Akan Menuliskan Untungnya Kamu Adalah Orang Maka Konsekuensi Pertama Dari Integritas Itu Adalah Kita Harus Jujur Dalam Dalam Apalagi Ini Pajak Mirip Seperti Di Kementerian Keuangan Seperti Kementerian Keuangan Dan Luar Biasa Pajak Itu Luar Biasa Maka Jujur Ini Kita Harus Jujur Pada Diri Kita Sendiri Maka Konsep Jujur Itu Sebenarnya Adalah Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Nerima Suap Tidak Nerima Ini Itu Bukan Karena Takut Tertangkap Saya Dulu Punya Seorang Teman Di Kementerian Keuangan Dia Itu Selalu Nolak Kalau Dikasih Apa Namanya Dikasih Sogokan Pasti Nolak Saya Tanya Bapak Kenapa Nolak Sudah Senior Beliau Sekarang Sekitar 60 Tahun Bapak Kenapa Nolak Jawabannya Simple Saya Bukan Takut Tertangkap Tapi Saya Merasa Bahwa Saya Senantiasa Diawasi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Konsep Kihsan Itu Ada Di Dia Allah Senantiasa Mengawasinya Melihatnya Kalau Ini Ada Di Kita Maka Kita Akan Senantiasa Jujur Tapi Kalau Ini Tidak Ada Di Kita Susah Jadilah Orang-orang Yang Senantiasa Merokobah Merasa Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimanapun Kapan Maka Itu Akan Membawa Kita Dalam Setiap Hal Berlaku Jujur Lalu Yang Kedua Taat Ini Penting Orang Yang Tidak Taat Pada Pimpinan Bukan Orang Yang Berintegritas Tapi Ingat Taatnya Kita Kepada Pimpinan Jangan Sampai Melebihi Ketaatan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Pimpinan Melenceng Dari Allah Kita Wajib Taat Sama Allah Daripada Taat Pemimpin Tetapi Kalau Seandainya Pemimpin Tidak Keluar Dari Jalur Jalur Yang Sudah Allah Tetapkan Maka Kita Wajib Taat Sama Pemimpin Orang Yang Sama Yang Di Kementerian Keuangan Dulu Kementerian Di bawah Lembaga Di Kementerian Keuangan Tapi Sekarang Lembaga Sudah Ditutup Yang Berhubungan Sita Sita Mungkin Bapak Tahu Teman Saya Itu Bapak Bapak Itu Pernah Disuruh Pimpinannya Untuk Menyita Sebuah Apartement Nah Kebetulan Apartement Itu Buat Nita Kesana Perjalanannya Jauh Waktu itu Dia kerja Di Surabaya Jauh Maka Kemudian Si Bapak Ini Minta Kongkos Jalan Kata Kata Pimpinannya Yaudah Sekarang Kamu Antar dulu Surat Ke rumah Seseorang Jadi Anak Buahnya Ini Langsung Antar Surat Ke rumah Orang Yang Dimaksud Pimpinan Nyampe Di Sana Surat Diantar Itu Si Bapak Dikasih Uang Satu Gepok Sama Yang Yang Dikirimin Surat Ternyata Yang Dikirimin Surat Itu Yang Bakal Beli Apartement Tapi Si Bapak Itu Gak Mau Terima Lalu Kemudian Dia Balik Yang Mau Beli Apartement Itu Bilang Anak Buahmu Gak Ngerima Uang Dari Saya Tapi Besok Harinya Dia Pun Pergi Menita Dapat Uang Dari Pimpinan Dia Tetap Tahu Pimpinannya Dia Hormati Pimpinannya Tapi Kalau Ngerima Uang Dari Orang Lain Dia Gak Mau Tapi Pimpinannya Mungkin Menerima Uang Dari Dari Orang Penjual Itu Tapi Yang Jelas Dia Bila Saya Nggak Ngerima Uang Dari Sana Tapi Kalau Dari Bapak Saya Terima Dia Tetap Taat Sama Pimpinannya Dia Nggak Peduli Uangnya Dari Mana Yang Jelas Tugas Ngeral Nger Konek Taat Sama Pemimpin Iya Tapi Jangan Sampai Ketaatan Kita Kepada Pimpin Mungkin Melebihi Ketaatan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Taat Tentu Sebagai Pengabdi Bapak-bapak Semua Tentu Ngabdi Sama Masyarakat Nah Ini Luar Biasa Kalau Di Pemerintah Jadi Arus Taat Tapi Azaznya Juga Etika Jangan Hanya Taat Tapi Kaku Kan Banyak Sekarang Taat Kaku Apakah Kata Pimpin Iya Iya Tapi Tidak 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 Solutif Tidak 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 Jangan Sampai Kita Tidak 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 Bapak-bapak Pasti Lebih Kita Faham Tentang Itu Tapi Yang Pasti Harus Taat Karena Taat Merupakan Salah Satu Bagian Dari Integritas Maka Tadi Saya Katakan Ketaatan Yang Paling Tinggi Itu Adalah Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kalau Takut Kita Hanya Kepada Allah Maka Yang Mengawasi Kita Juga Allah Kalau Allah Yang Mengawasi Kita Maka Kita Paham Assalamualaikum Rokibun Adana Ada Dua Malaikat Yang Senantiasa Mengiringi Mencatat Seluruh Amal Perbuatan Kita Dan Itu Akan Kita Pertanggungjawabkan Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Nantiasa Kita Ingat Bahwa Kita Ini Diawasi Ada Allah Ada Dua Malaikat Yang Mencatat Dan Semua Yang Kita Lakukan Akan Kita Pertanggungjawabkan Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Yang ketiga Sungguh Sungguh Kerja itu Yang Benar 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 Jangan Main Main Sungguh Sungguh Kita Orang Yang Yang Berusaha Yang Bersungguh Sungguh Mencari Ridho Allah Dalam Pekerjaannya Maka Allah Akan Berikan Jalan-Jalan Dalam Kehidupan Maka Kita Harus Sungguh Sungguh Yang Ketiga Pengabdian Yang Terakhir Pengabdian Pengabdian Ini Sangat Penting Sekali Sebenarnya Saya Hanya Ingin Banyak Cerita Kalau Ngaji Saya Nggak Akan Menyampaikan Banyak Pengabdian Kepada Bapak Bicara Tentang Pengabdian Itu Dulu Di Malaysia Ceritanya Kisah Nyata Ada Seorang Pengusaha Dirampok Terus Pengusaha Ini Mungkin Ceritanya Bapak Ada yang Tahu Pengusaha Ini Diturunkan Di Tengah Jalan Oleh Perampok Tersebut Kemudian Dia Menyetop Mobil Distop Mobil Yang Lewat Nggak ada Satupun Yang Memberi Tumpangan Karena Malam Hari Banyak Mobil Yang Lewat Tapi Nggak ada Satupun Yang Ngasih Tumpangan Sampai Suatu Ketika Ada Salah Seorang Guru Di Pondok Pesantren Berhenti Orang Nggak Mau Berhenti Di Pesawangan Dia Berhenti Tiba-tiba Dia Semperin Bapak Kenapa Saya Siap Dirampok Mobil Saya Dirampok Harta Saya Dirampok Yaudah Bapak Ikut Saya Saya Antar Kemana Singkat Cerita Berkenalan Si Guru Tidak Tahu Bahwa Dia Adalah Seorang Pengusaha Lama Ngobrol Cerita-cerita Akhirnya Ketahuan Pengusaha Setelah itu Pengusaha itu Bilang Apa yang Membuat Kamu Yakin Apa yang Membuat Kamu Percaya Bahwa Mau Kamu Memberikan Tumpangan Kepada Saya Jawaban Laki-laki Itu Allah Maka Kemudian Sang Pengusaha Berkata Mau Nggak Kamu Join Dengan Keusahaan Saya Lalu Dibilang Mau Tapi Dalam Bidang Apa Saya Punya Bus Expedisi Kata Pengusaha Ada Sekitar 40 Bus Saya Akan Ambil Semua Supirnya Dari Pondok Pesantren Kamu Dari Tempat Kamu Ngajar Akhirnya Singkat Cerita Kerjasama Pengusaha Tadi Selama Dia Memberikan Mobilnya Kepada Pondok Pesantren Itu Nanti Saya Sebutkan Nama Pondok Pesantren Pondok Pesantren Itu Guru-guru Yang Memakai Di sana Pekerja Di sana Bekerja Dengan Penuh Pengabdian Kalau Enggak Rusak Enggak Diganti Kalau Enggak Perlu Diperbaiki Kalau Bisa Diperbaiki Diperbaiki Sendiri Akhirnya Apa Yang Terjadi Perusahaan Si Bapak Pengusaha Tersebut Naik Untungnya 300-400 Kali Karena Sebelumnya Ternyata Itu Si Bapak Punya Supir-supir Yang Sering Mengerjai Si Bapak Ban Enggak Perlu Ganti Diganti Oli Belum Waktunya Diganti Diganti Pokoknya Banyak Sekali Pengeluaran Tapi Pas Ketika Diberikan Kepada Yang Pesantren Tadi Ternyata Pengeluarannya Sangat Sedikit Kejujurannya Sangat Terjaga Pengabdian Luar Biasa Sehingga Akhirnya Keuntungannya 400 Kali Coba Bayangkan Saya Bayangkan Jika Negara Ini Mendapatkan Orang-orang Seperti Orang Pesantren Tadi Yang Pengabdian Luar Biasa Yang Solutif Yang Jujur Yang Punya Pengabdian Tinggi Berapa Besar Keuntungan Untuk Negara Ini Mari kita Mulai Dari Diri Kita Sendiri Mari Kita Mulai Dari Diri Kita Jadilah Orang-orang Yang Punya Integritas Punya Kejujuran Punya Ketangguhan Punya Ketaatan Punya Pengabdian Yang Luar Biasa Sehingga Dengan Itu Bapak Semua Sudah Berjihad Untuk Negara Ini Untuk Bangsa Kita Terakhir Karena Waktu Saya Ingin Bercerita Salah Satu Penyebab Dari Hancurnya Anak Kita Generasi Muda Kita Keluarga Kita Adalah Ketika Seorang Suami Tidak Membawa Uang Yang Halal Untuk Keluarganya Kalau Anak Kita Sering Sakit Anak Kita Nakal Anak Kita Maka Narkoba Jangan Salahkan Mereka Bisa Jadi Ada Kesalahan Dari Orang Tua Bisa Jadi Ada Kesalahan Dari Bapaknya Yang Tidak Memberikan Uang Yang Halal Kepada Anak Saya Ingat Cerita Seorang Ulama Salaf Yang Sangat Terkenal Namanya Ibrahim Bin Adam Rajallah Ibrahim Bin Adam Ini Itu Pernah Bekerja Kepada Seseorang Ketika Beliau Lagi Susah Mengkerja Seorang Ulama Tapi Waktu Itu Lagi Agak Sulit Ekonominya Beliau Bekerja Kepada Seseorang Mulih Bahasa Citanya Nah Ibrahim Bin Adam Ini Sepakat Saya Bekerja Dengan Kamu Dari Jam 8 Pagi Sampai Jam 5 Sore Dengan Bayaran 5 Dirham Sepakat Sepakat Jam 8 Ibrahim Bin Adam Nyampe Di Tempat Kerja Kemudian Dia Bekerja Jam 10 Ibrahim Bin Adam Izin Saya Izin Tuhan Saya Mau Sholat Duhah Selesai Beliau Sholat Duhah Beliau Kembali Ke Pekerjaannya Kemudian Waktu Zuhur Datang Beliau Izin Saya Izin Tuhan Saya Mau Sholat Zuhur Kemudian Beliau Pula Sholat Selesai Sholat Zuhur Kembali Bekerja Asar Izin Sholat Asar Kemudian Sampai Jam 5 Jam 5 Sore Yang Mempekerjakan Beliau Tuhan Yang Mempekerjakan Beliau Ini Berikan Lima Dirham Kepada Beliau Apa yang Dilakukan oleh Ibrahim Bin Adam Terima Kasih Atas Lima Dirham Tapi Tunggu Dulu Tadi Saya Datang Jam 8 Kemudian Saya Izin Sholat Duhah Berarti Ada Waktu Yang Terpotong Saya Izin Sholat Zuhur Ada Waktu Yang Terpotong Saya Izin Sholat Asar Ada Waktu Yang Terpotong Saya Tidak Berhak Menerima Lima Dirham Ini Saya Berhak Menerima Empat Setengah Dirham Setengah Dirham Saya Kembalikan Kepada Tuhan Karena Waktu Tadi Saya Tidak Bekerja Di Duh Zuhur Dan Asan Bagaimana Dia Mencari Resikinya Wajar Kalau Doanya Terkabul Ibrahim Bin Adam Terkenal Dengan Seorang Ulama Yang Doanya Makbul Begitu Dia Menjaga Makannya Coba Bayangkan Dengan Kita Masuk Kantor Jam Delapan Kadang Kita Datang Setengah Sembilan Pulang Harusnya Jam Empat Kadang Kita Jam Tiga Udah Pulang Belum Lagi Nampai Di Kantor Kadang Dari Jam 11 Sampai Jam 12 Karena Tidak Ada Kegiatan Kita Main Facebook Main Ini Main Itu Padahal Itu Jam Kerja Halal Enggak Resiki Yang Kita Makan Ini Hal Yang Perlu Kita Pertanya Karena Saya Seorang Akademisi Saya Seorang Dosen Di Akhir Pertemuan Selain Selain Bilang Sama Mahasiswa Mahasiswa Saya Andaikan Ada Resiki Kalian Yang Saya Makan Saya Telat Saya Tidak Punya Integritas Dalam Mengajar Kalian Banyak Kelalaian Kelalaian Tolong Resiki Itu Diikhlaskan Untuk Saya Kalau Kemahasiswa Enak Coba Kalau Ke negara Coba Kalau Ke negara Bapak Akan Minta Ijin Ke Siapa Kalau Kita Ke Orang Oke Maka Berhati-hatilah Dengan Resiki Yang Kita Dapat Kalau Rasanya Syak Maka Berikan Kepada Yang Mungkin Berhak Anak Yatim Keluarkan Zakatnya Bersihkan Harta Kita Mudah-mudahan Ketemuan Yang singkat Ini Membawa Kita Menyadari Bahwa Integritas Sangat Penting Dalam Pekerjaan Dan Hidup Kita Jadilah Orang Yang Beriman Yang Percaya Akan Akhirat Takutlah Kepada Allah Dimana Saja Kita Berada Ingat Akhirat Itu Kekal Pak Akhirat Itu Kekal Saya Kasih Satu Ilistrisi Sebelum Itu Kalau Kalau Kita Menggorok Tangan Kita Setiap Hari Sakit Pak Sakit Ada Pisau Kita Gorok Sakit Besok Gorok Lagi Sakit Besok Gorok Lagi Sakit Besok Ini Lagi Sakit Setiap Hari Digituin Tapi Pak Ini Akan Berakhir Sakit Ini Akan Berakhir Kapan Akhirnya Kalau Kita Sudah Meninggal Kalau Kita Niat Tiap Hari Gorok Selain Ini Sakitnya Pasti Berakhir Kalau Kita Mati Tapi Coba Bayangkan Di Akhirat Kalau Di Akhirat Itu Kita Melukai Diri Kita Sendiri Dan Itu Tidak Ada Akhir Sakitnya Tidak Ada Akhir Maka Jangan Jangan Pernah Terlintas Untuk Membuat Dosa Jangan Pernah Melintas Untuk Menentang Allah Jangan Pernah Terlintas Biar Saya Masuk Neraka Aja Dulu Tidak Apa Karena Sakitnya Itu Luar Biasa Barakallahu Lelakum Semoga Allah Memberkahi Kita Semua Kita Tutup Dengan Doa Mudah-mudahan Ramadan Ini Ibadah Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mudah-mudahan Salah Satu Ramadan Terbaik Kita Bisa Memaksimalkannya Sebaik Mungkin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamdan Yuafi Ni'amah Huwa Yikafi Ummazidah Allahumma Lekal Hamdu Walaka Shukru Walaka Al-Kiram Kama Yambagi Lijal Yajikal Karim Wa Azim Sultanik Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Fil Awalina Wal Akhirin Wa Fil Malai A'la Ila Yawm Dhin Allahumma Barik Allahumma Rabbana Taqabbal Minna Ya Allah Salatana Wasiyamana Warufu'ana Wasujudana Watakassu'ana Watadaru'ana Watakbudana Watammim Taksirana Ya Allah Ya Rabbal Alamin Allahumma Firlana Zunubana Wazunub Walidina Warhamthum Kama Rabbawna Sigara Wali Jadina Wali Jadatina Wali Azwajina Wali Kurabaina Wali Jiranina Wali Masayikhina Wali Masayikhina Wali Man Haqqa Alayna Wali Man Hadana Ilal Khair Wali Sayir Al Mu'minina Wal Muslimin Wal Musliman Al Ahyye Min Hum Wal Amwaj Fil Barri Al Bahri Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Rabbana Hablana Min Azwajina Wazuryatina Kurra Ta'yuni Wajalna Lil Muttakina Imama Allahumma Ja'alna Wa Ahlana Wazuryatina Ya Allah Min Ahlil Khair Wah Ahlil Al-Inmi Wah Ahlil Taqwa Wah Ahlil Salah Wah Ahlil Masjid Wah Ahli Jannatikan Naim Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirat Yasana Tawaqina Azab Al-Nar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Terlebih dan terkurang Mohon maaf Yang salah Saya tolong Dimaafkan Kesalahan Saya sendiri Wallah Mu'afiq Al-Wakum Terik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh